Jadi nanti kalau udah malam, dia pasti selalu ada di sini. Akan ada apa, kita matiin lampu semuanya bener-bener gelap, hanya mengandalkan infrared yang di dalam. Hai teman-teman Mongol Lovers, hai semuanya. Hari ini Kak Mongol lagi akan mencoba melakukan penelusuran yang ada di rumah Kak Mongol. No gimmick, karena bohong bagian dari dosa, jadi Kak Mongol tidak mau berdusta, tidak mau berbohong. Pokoknya nggak ada yang, pokoknya ini murni, Kak Mongol ingin ngecek ada apakah di rumah Kak Mongol. Jadi ikutin aja, nanti episode 2 kita akan ditempat di luar. Soalnya ini rumah kan lucu ya kan, soalnya banyak orang yang pernah ke sini, ngomong kalau rumah Kak Mongol itu agak serem-serem gitu. Jadi ini adalah ruang tamu, ruang makan. Jadi di rumah ini sosok yang pernah Kak Mongol bilang naik turun lewat tangga ini, ini tangganya, nah dia ngetemnya di sini. Yang ngetemnya, dia selalu duduknya di sini. Ini kursi kesayangannya. Ya kan, jadi dia selalu duduknya di sini. Dan dia selalu duduknya begini. Ini kan kalau malam ditutup, jadi dia tuh liatnya ke sini. Jadi ini adalah alur beliau. Jadi nanti kalau udah malam, dia pasti selalu ada di sini. Yang kumar ini. Tapi selalu di sini. Nanti kayak orang bunyi cuci piring, apa-apa, itu selalu di sini. Nah inilah lapur Mongol. Kita sederhana tapi indah. Nah kita ke atas. Jadi ini adalah wilayah kekuasaan beliau. Nah, gua pingin benar-benar gak ada lampu. Kita cuman ngandelin infrared. Kira-kira akan teman-teman ngeliat apa gitu. Apakah akan ada something. Pokoknya ini adalah wilayah kekuasaan beliau. Akan ada apa? Kita matiin lampu semuanya benar-benar gelap. Hanya mengandalkan infrared yang di dalam atau yang ada di luar. Ini ada infrared satu nih. Ini ada infrared satu nih. Ini ada infrared satu nih. Terima kasih. 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 Jadi di situ paling keren kalau saatnya. ya duduknya selalu di ke kamar bangmongol yuk ke kamar gue sekarang ini adalah kamar bangmongol kamar bangmongol lagi diantakan lagi ngisi baju buat mau berangkat ke luar kota jadi kalau di kamar kamar mongol menurut orang yang pernah ngeliat ke kamar mongol adalah di lukisan ini lukisan ini katanya kayak ada orang ini lukisannya nah daerah ini kayak ada kepala orang katanya daerah ini terus jadi begitu ceritanya jadi ya wah ya segitulah jadi di kamar kamar mongol itu yang paling sering lukisan ini wilayah ini wilayah itu suka katanya suka ada orang kata yang pernah ngeliat kamar kamar mongol ya kalaupun benar atau enggak ya balik lagi ke diri ngasih-ngasih tapi untuknya ngasih tahu sesuatu yang enaknya adalah kamar mongol kasih tahu kondisi luar rumah kamar mongol yuk ikutin terus ikutin terus ikutin terus oke ya kalau sandal kiri maka ada yang kasi metris jadi itu aja dulu kondisi rumah kamar mongol yang kelam di kamar mongol pengen apa ingin coba ada apa sih sebenarnya di rumahku yang kadang orang-orang rumah merasain kayak ada orang berisik di atas lalu lalang kalau kamar mongol pertama kali tinggal sih memang disini dia udah pertama kali kamar mongol ketemu tuh hari kedua tinggal disini beliau duduk disini terus kalau tentang hal-hal yang berbau mistik di luar yaitu di samping situ yuk ikutin nah dulu ini bila ada pohon pisang disini disini pohon pisang jadi ini kamar kong itu kamar kongol nah ini dulu pagar ini digunain buat naruk kepala ayam dibalik pagar ini saya yakinnya pagar ini ditutup ditutup murni jadi gak ada lagi terus kalau itu mongol berisiknya disini buat memantau semuanya ini adalah wilayah kramat untuk kamar mongol ngecek bagaimana bagaimana waktu kamar mongol pernah posting tentang the day of leviathan dari sini tidiannya disitu dari sini ini adalah tempat wilayah kekuasaan kalau kamar mongol lagi ingin membahas tentang ngecek atau ingin ngonten tentang apapun yang berhubungan dengan ini yang kegelapan kalau kuntinya di atas ini atau yang ini tapi sejak pohon pisang hilang dia udah gak ada lagi jadi udah gak ada lagi jadi buat teman-teman semuanya yang ngeliat atau yang merasa samping di rumah kamar mongol dikasih tau ya dimenit keberapa dilihat apa kalaupun akhirnya gak ada yang terlihat perhatikan aman rumah kamar mongol oke jangan lupa di like di subscribe ya kan komen nanti episode 2 kamar mongol akan lebih nyari tempat lain untuk menjadikan tempat untuk konten penelusuran horror oke thank you selamat menikmati